selamat menikmati buah gedang, buah durin semerdang memang keren semuanya untuk semuanya terakhir pergi ke Irian sama Aura Kasih sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahun 2009 3, Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 4, Surat Pemiksaan Kuwarni Nasional Gerakan Pramuka harus semangat ya selamat menikmati salam salud salam Siapa pilih nomor tiga? Pemenang nomor satu. Indra Mayu. Kami pangkalan SMK Negeri 2 Lelia, Indra Mayu. Pangkalan SDN 035 Soka. Sekai mereduhi kelihatan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di SMP 1 Sumedang ini sekarang sedang dilaksanakan kegiatan GSS yang ke-16. Ini merupakan ajang permuka tingkat nasional. Sehingga yang datang pun selain dari sekolah-sekolah di sekitar Sumedang ada bahkan dari luar Jawa. Kalau di kabupaten tetangga seperti Indra Mayu, Karawang, Subang itu udah biasa. Bahkan ada yang dari Bekasi dan juga daerah-daerah lainnya di sekitar Jawa Barat. Nah ini mudah-mudahan gerakan permuka ini karena memang sudah menginjak remaja, sudah ke-16. Mudah-mudahan semakin bisa memotivasi siswa untuk lebih kreatif, berkreasi, berinovasi di bidang keperamukaan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa memicu siswa sebagai bekal juga untuk termotivasi sehingga berprestasi di terutama di bidang-bidang akademis. Sebab sudah biasa dia itu memiliki disiplin yang kuat. Mudah-mudahan ini juga menghibas pada sikap belajar mereka yang semakin disiplin sehingga mereka bisa mencapai cita-cita dan harapan yang tentu diinginkan. Sehingga mereka menjadi insan-insan yang berguna bagi lusa, bangsa, dan agama. Kita tunjukkan seperti itu. Bagaimana perkembangan dengan tahun sebelumnya, Pak, dengan sekarang? Ada perbedaan enggak, Pak? Oh tentu. Sekarang kelihatannya ternyata berdasarkan laporan peserta semakin banyak. Dan itu bisa dilihat juga dari ketika technical meeting. Ternyata jumlah peresetanya itu luar biasa jumlahnya. Jumlahnya sampai ada yang dari satu tingkatan sampai ada yang 56 mergu di salah satu event gitu. Kira-kira seperti itu. Bapak kan baru pertama ya. Bapak melihat seperti ini. Bukan kaget dalam Pak suami juga. Tentu karena dulu, walaupun tidak seluar biasa ini, ketika dulu sering mengantar anak pramuka ke sini. Memang sudah biasa seperti ini, tapi untuk sekarang memang lebih luar biasa. Bahkan ketika masuk, oh ternyata luar biasa. Cukup kaget juga sih. Dengan adanya peserta yang luar biasa meledak. Itu kira-kira seperti itu. Harapan ke tempat? Harapan ke tempat, mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan. Tadi juga ketika pelaksanaan, saya mencoba untuk mengamati dan mencermati secara detil. Ternyata masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Kira-kira begitu. Terutama menyangkut kesediaan tempat dan seterusnya. Supaya lebih khidmat dan enak, nyaman untuk diikuti oleh para peserta, juga para tamu undangan kira-kira seperti itu. Saya atas nama Barca Kabupaten Ibu Dahulu mengapresiasi kegiatan GSS 2020 yang dilaksanakan di GUDEP SMP Negeri Satu Semedang. Ini adalah kegiatan yang luar biasa dan bertingkat nasional. Karena apa? Karena diikuti selain dari Jawa Barat, juga ada dari Banten DKI, kemudian juga dari Jawa Tengah dan Lampung. Dan sudah barang tentu, mudah-mudahan kegiatan GSS SMP Negeri Satu Semedang ini itu akan menjadi bagian dari kegiatan yang akan mengharumkan nama baik Barca Kabupaten Semedang. Ya, Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah hari ini bisa hadir langsung membuka acara Gebiar Scott Spensa yang rutin tiap tahun, mengadakan kegiatan untuk menjadi wahana, mengembangkan minat bakat, potensi para anak-anak yang ikut permuka, sehingga bisa terus diasah ke pengetahuannya, keterampilannya. Yang jelas, kegiatan permuka ini bisa membentuk jiwa lebih dewasa, membentuk kepribadian yang bagus, kepemimpinan, dan juga terampil. Jadi harapan saya terus gerakan permuka ini semakin maju dan berkembang, harapan saya seperti itu. Dan mudah-mudahan di Semedang menjadi permuka percontohan untuk daerah lainnya. Mohon perhatian semuanya.